Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari kelompok 5 Kelas R57 Akan mempersatihasikan Hasil kerja kelompok kami Sebagai berikut Assalamualaikum Wr. Wb Pengalaman saya Abdul Rapi Arasid Kelompok 5 Dengan PM 2019 Fati 50-2566 Kelas R57 Jadi saya Ingin menjelaskan Tentang tugas Web kami Untuk bagian homepage Saya akan menjelaskan tentang Hydra terlebih dahulu Jadi di bagian hidden Kita menggunakan Style, CSS, background Dengan warna Biru Dan kita juga menambahkan Hyperring dari indeksan tml Indeksan tml ini Dari file Yang File Homepage kita Dan kita Kasih warna Putih untuk tulisannya Dan kita tulis Kelompok 5 Kenapa Dan ini Fungsi dari hyperring ini Ketika kita mencet Kelompok 5 ini Dia akan langsung Balik ke Menu homepage kita Jadi Atau Balik ke Homepage Lanjut ke Menu Profile Jadi kita Membuat file Profile juga Isinya yaitu Profile data diri Dari setiap Kalau anggota kita Sama Tulisannya Warna putih Dan Yang Ini adalah Penyewaan Lanjut ke Penyewaan Kita juga Menggunakan hyperlink Dari Data Prodoktml Ini adalah File Isi Tentang Harga-harga Penyewaan Tenda Jadi karena kita Mendapatkan tema Penyewaan Tenda Kita Membuat file Tentang Harga-harga Dari Penyewaan Tenda Permalamnya Lanjut ke Data dari Produktml Kita juga Membuat file Produktml Dengan Isi Atau Data Tentang Keseluruhan Keseluruhan Dari barang-barang Kita Yang kita jual Dan kita Sewak Kita bisa Melihat dari Alproduknya Lanjut ke Header GIF ini Header GIF ini Kita menggunakan Gambar GIF Dan Yang kita buat Sendiri Jadi Gimana sih Cari masukin Header GIF Kita Mencari Folder terlebih dahulu Lanjut Nama Nama dari GIF Gambarnya Jadi Sesuai dengan Nama Penet Kita buat Jadi Kurang lebih Seperti itu Lanjut ke File Kategori Di kategori ini Ada fiturnya Hyperlink Yang kita buat Yaitu Ketika kita Klik dari Icon Tenda Sepatu Dan Aksesoris Di sini Kita akan Diarikan Ke Ngescroll Akan Otomatis Ngescroll Bawah Dan Disesuai Dengan Namanya Misalkan Kita Ketenda Dan Langsung Ngescroll Ketenda Sepatu Dia akan Kesepatu Dan Aksesoris Juga Dia akan Langsung Ke Menu Aksesoris Gimana Caranya Jadi Caranya Itu Kita Menemukan Hashtag Tenda Jadi Hashtagnya Itu Dia akan Ngescroll Sesuai Dengan Yang Kita Mau Terus Kita Menambahkan Gambarnya Yang Agak Sedikit Kecil Sama Seperti Tadi Memasukinya Asset Foldernya Lalu Nama-nama Nama Gambarnya Kita Namain Dengan Tenda Atau Sepatu Kurang Lebih Seperti Itu Dan Masuk Ke Produk Baru Jadi Disini Kita Ada Fitur Lihat Semua Nah Kan Ini Bisa Diklik Karena Kita Menambahkan Hardlink Hardlink Jadi Ketika Kita Klik Lihat Semua Dia Langsung Masuk Ke Produk HTML Data Dari Produk HTML Kita Yang Data Kalau Lihat Semua Jadi Dia Akan Menampilkan Data Data Dari Semua Produk Yang Kita Tampilin Atau Yang Kita Sewa Dan Bisa Dibeli Jadi Dia Akan Menampilkan Semuanya Jadi Lanjut Ke Produk Baru Untuk Kidernya Kita Menangkan H2 Dif Class Call 4 Nah Image Sama Sama Seperti Tadi Dan Ini Ukurannya 250x 250x 250px Kurang Lebih Biar Disamain Kotak Nah Jadi Kita Menamukannya Dengan Tenda Double Layer Dengan P Kelas Nama Dengan Harga Sekian Dan Kita Juga Menambahkan Tumble Button Fungsi Tumble Button Ini Ketika Kita Mencet Booy Dan Rain Ketika Kita Mencet Booy Kita Menambahkan Link Untuk Pembelian Link Untuk Pembelian Table Layar Kita Alihkan Ke Link Tokopedia Contoh Dan Ini Target Blank Ini Fungsinya Ketika Kita Mencet Booy Dia Langsung Membuat Tab Baru Dan Dialihkan Ke Link Untuk Link Pembelian Ya Begitu Kalau Misalkan Ini Nggak Ada Andai Ini Tidak Ada Kita Hapus Save Happy Flash Dan Kita Mencet Booy Dia Akan Langsung Pindah Ke Link Tanpa Harus Membuat Tab Baru Di Browser Kalian Kurang Lagi Begitu Sama Semuanya Juga Seperti Itu Di Booy Yang Di Fitur Fitur Ini Lanjut Ke Button Yang Kedua Button Yang Kedua Itu Fungsinya Ketika Kita Mencet Data Produk Atau Kita Mencet Ren Tombol Button Dari Ren Kita Akan Dialihkan Ke Data Produk Kita Atau Di Atas Di Header Kita Masuk Ke Penyewaan Harga Harga Datang Dari Penyewaan Kita Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Sama Semua Juga Sama Begitu Disini Kurang Lagi Sama Kita Tambahkan Semuanya Dari Link Pembelian Dan Ketika Kalian Menyewa Kita Langsung Dilarang Ke Home Atau Fitur Penyewaan Langsung Dilarang Ke Link Penyewa Jadi Kurang Lebih Sekian Untuk Penjelasan Hobbets Dan Ada Juga Sebenernya Masih Ada Lagi Untuk Footer Kita Ngebuat Seperti Ini Tulisannya Asal Jadi Biar Kelihatan Rame Untuk Menambahkan Fiturnya Abed Masukkan Tulisan Untuk Berame Copy Like Kurang Lebih Gitu Untuk Alamat Nomor Telepon Email Cukup Sekian Dari Saya Untuk Selebihnya Dari Fitur Kita Yang Profil Penyewaan Aproduk Itu Akan Dijelaskan Oleh Teman Teman Saya Yang Lain Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Bagus Plus Dio Dari R57 245 Dengan NPM 2019 4350 250 9 Disini Saya Akan Menjelaskan Bagian Profil Untuk Tampilan Profil Seperti Ini Disini Berisikan Grid Dari Atau Kolom Dari Setiap Anggota Kami Coding Seperti ini Untuk Membuat Grid Seperti ini Kami Menggunakan Container Lalu Diisi Dengan Card Setiap Card Ini Masing-masing Berisi Profil Dari Anggota Kami Untuk Coding Seperti ini Div Class Dengan Container Lalu Div Class Sama Dengan Card Di sini Card Nya Berisikan Anggota Jadi Setiap Anggota Membeli Card Masing-masing Untuk Card Pertama Di sini Di sini Berisi Image SFC Lalu Dengan File Gambarnya Disini Kalian Menggunakan PNJ Animasi Lalu Clash Dengan Clash Card Image Untuk Menampilkan Gambar Dari Animasi Ini Lalu Di bawah Ada Nama Pada Graph Berikutnya Ada Nama Kita Menggunakan P Class Card Team Abdul Rafi Arashid Disini Untuk Namanya Lalu Tutup Dengan Slash P Terus Miring P Untuk Agar Bliputnya Berisikan NPM Disini P Class Card NPM Lalu Diisi Dengan NPM Bliput Tidak Lupa Di Tutup Dengan Slash P Untuk Selanjutnya Div Class Grid Container Ini Untuk Membedakan Dari Dari Ini Dengan Grid Dari Sosial Di bawahnya Langsung Ditutup Dengan Div Slash D Untuk Nutup Class Dari K Dari Lalu Di bawahnya Ada Social Media Di sini ada Social Media Di social media ini kita menggunakan Tabel Dengan Satu Baris Dan Empat kolom Jadi Jadi di sini kami menggunakan Ul Ul Press Social Icon Lalu di Kolom pertama Yaitu Li 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 Atau Li Lalu A H R E F Sama Dengan Di sini adalah Hyperlink Menuju ke Social Media Kami Di sini menggunakan Instagram Kami Pertama Instagram Target Blank Lalu I Class Web FA Instagram Class Web FA Instagram Ini untuk Menampilkan Gambar Atau logo Dari Instagram Ini Lalu Tutup Dengan Slash I Slash A Dan Slash Li Begitu juga Di bawahnya Selanjutnya Disini Kolom Sorry Disini Media Social Twitter Begitu juga Twitter Sama dengan Instagram Disini Dengan Kolom Li A H Ref Disini Adalah Nanti Bisa dimasukkan Link Twitter Lalu I Class F AB F FA Twitter Untuk Menampilkan Logo Dari Twitter Begitu juga Selanjutnya F Link Linkin Lalu F FA Content Menampilkan Menampilkan Lalu Menampilkan Menampilkan Barisnya Yaitu Baris Tabel Yaitu Dengan Slash QL Lalu Lalu Selanjutnya Di bawahnya Ada Button Atau Tombol Follow Dan Message Disini Follow Untuk Follow Media Social Kami Disini Untuk Message Kami Menampilkan Pesan Tampilannya Untuk Coding Dengan Button Clash BDN Brow Border Untuk Tulis Follow Disini Untuk Menampilkan Tulisan Follow Disini Lalu Tutup Dengan Slash Button Untuk Message Untuk Tesannya Sama Dengan Button Clash Mit Draw Bounder Lalu Disini Tulis Message Button Slash Button Untuk Kolom Pertama Untuk Kolom Kedua Juga Sama Tampilannya Juga Sama Link Seperti Ini Dengan Nama Hanya Nama Sedih Yang Diganti Begitu Juga Dengan Sosial Median Hanya Tinggal Diganti Link Saja Disini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Septener Medini NPM 2019 4350 2580 Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Produk Baru Pertama Untuk Membuatnya Jangan Lupa Untuk Mengunduh Gambar Yang Kita Butuhkan Lalu Jadikan Satu Folder Dengan Codingan Yang Ingin Kita Buat Disini Saya Membuat Class Dengan Nama Produk Baru Yang Dimana Produk Baru Ini Nanti Akan Muncul Pada Halaman Website Utama Disini Ada Div Class Section Div Class Container Div Class Box Produk Baru H2S Margin Top 0 Produk Lalu Ada Image SRC Yang Dimana Ini Format Untuk Menampilkan Gambar Contohnya Ini Ada Tenda 1.jpeg Tenda 1.jpeg Ini Harus Sesuai Dengan Nama Yang Ada Pada Gambar Lalu Ada Kelas Nama Disini Ada Tenda Camping 2-4 Orang Yang Dimana Nama Tenda Camping 2-4 Orang Ini Nama Yang Akan Muncul Pada Website Dengan Gambar Tenda 1.jpeg Lalu Ada Kelas Harga 185.000 Lalu Disini Ada Disini Colornya White Lalu Link Untuk Tenda Camping 2-4 Orang Link Ada Di www.tps www.tokopedia.com Link Ini Akan Ada Pada Website Nantinya Lalu Ada Yang kedua Itu Masih Sama Seperti Yang pertama Yang Digenti Cuma Nama Formatnya Saja Contohnya Ini Tenda 2.jpeg Kelas Namanya Itu Tenda Dome Camping 2-3 Orang Kelas Harganya Itu Rp Rp 50.000 Rp Rp Colornya White Lalu Link Untuk Tenda Dome Camping 2-3 Orangnya atau tpsw.tokopedia.com selanjutnya masih sama seperti itu hanya nama format dari gambar nama yang akan muncul di website dan harga yang diganti dan link yang akan kita pakai di website diganti saya salamu barok akan melanjutkan menjelaskan bagian tampilan penyewaan dalam penyewaan ini diatasnya ada audio dan juga table-table yang isinya itu data-data yang akan disewakan nah, di dalam codingannya ini saya memasukkan audio audio diatas ini audionya saya masukkan lagu kepada alam dan bercintanya mp3 nah, lanjut untuk ini audionya ya lanjut, ini di bawahnya itu ada table table-table yang berisikan data-data nah, di dalam table ini mungkin saya buka dulu tag-nya tag-table untuk membuat table nah, itu ada border border itu menambahkan garis di sekitar cell itu satu border-nya cell spacing cell spacing itu menambahkan jarak antar cell cell spacing-nya itu 0 nah, ada t-hit t-hit ini bisa disebut juga dengan kepala atau juga judul nah, di dalam t-hit ini itu ada ada beberapa baris nah, di dalam baris baris pertama itu tr, nah, tr ini table row atau juga baris baris horizontal yang ke samping dan juga ada di dalam tr ini ada th table header nah, table header itu yang di dalam table header itu dengan table data itu hampir sama cuman bedanya table header itu yang apa ya, judulnya itu lah seperti judul nah, di dalam table header ini ada judulnya kategori ada nomor kategori nama produk harga sewa gambar dan juga status nah, di dalam table row ini ini ada beberapa kolom dengan isi yang tadi saya jelaskan nah lanjut ke bawahnya di bawahnya itu ada table body dan juga table row lagi nah, table row lagi ini berarti melanjutkan table row yang sudah kita buat di atas nah, yang disini itu table row yang baris baris ke satu dan juga kalau misalkan kita bikin melanjutkan table row lagi di bawahnya maka berlanjut ke baris ke dua nah, seperti ini table row satu ini ini baris ke satu ini ada judul-judul ada nomor kategori nama produk harga sewa gambar dan juga status itu di tr yang ke satu yang kita buat di awal nah, table row yang kedua itu ini baris ke dua yang ini yang ini kodingannya itu yang ini table row yang kedua nah, table row kedua itu di dalamnya ada TD table data table data data itu ada nomor nomornya nomor satu kategorinya kategori tenda sama produknya tenda camping 2-4 orang indoor outdoor harga sewanya 11.000 per malam gambarnya itu kita memasukkan gambar di dalam penyewaannya ini untuk ini itu untuk apabila kita klik maka dia akan membuat tab baru yang ini nah, ini itu yang tampilannya ini contoh yang ini itu tampilannya yang ini yang misalkan kita klik yang ini maka akan membuat tab baru khusus gambar yang kita klik contohnya seperti ini kita klik maka dia membuka table baru nah, berbeda dengan maaf tab baru nah, berbeda dengan tab yang sebelumnya nah, ini mungkin yang tadi saya jelaskan TR yang kedua nih, TR dari yang ini ini baris yang kedua selanjutnya itu mungkin semuanya sama tinggal kita hanya edit isi-isinya atau data-datanya tinggal melanjutkan dengan sesuai kebutuhan nah, ini mungkin saya membuat data-datanya itu sampai 33 barang 33 barang nah, di dalam tampilannya pun ada 33 barang yang saya masukkan itu ada di dalam kategorinya itu berbeda-beda ada tenda ada kompor sepatu lampu flysheet dan lain-lainnya yang alat hiking nah, ini ada 33 33 kolom atau juga maaf, ada 33 data semua yang sudah dimasukkan sekian presentasi dari perempuan kami kurang-lainnya kami memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati